Alejandro Garnaccio cedera, harus pakai krup untuk berjalan. Dua kabar buruk Manchester United usai laga melawan Southampton. Selain kartu merah dan sanksi larangan bermain untuk preman Kesemiro, ada Alejandro Garnaccio yang mengalami cedera parah dan harus berjalan menggunakan krup. Manchester yang menjamu Southampton pada pekan ke-27 Premier League 2022-2023, Minggu, 13 Maret 2023, malam waktu Indonesia Barat bertandung di Old Trafford, setan merah harus legowo dengan skor imbang 0-0. Bagi Manchester, ini adalah hasil yang buruk. Sebab, mereka tentu diharapkan bisa mendapat 3 poin melawan tim juru kunci kelas men Liga Inggris tersebut. Hanya saja, kartu merah yang didapat Kesemiro membawa malapetaka besar untuk hasil laga Manchester tersebut. Kesemiro diperkirakan bakal mendapat sanksi absen hingga 4 laga domestik ke depannya. Selain itu, ada Garnaccio yang mengalami cedera parah saat seusai laga melawan Southampton. Bagaimana kondisinya? Yuk simak ulasan lengkapnya dan jangan lupa untuk subscribe our channel agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru. Garnaccio, seperti rencana skenario yang dibuat oleh Eric Ten Hag musim ini, masuk sebagai pengganti lawan Soton. Pemain 18 tahun itu dimainkan pada menit ke-73, untuk menggantikan Anthony Gassing. Namun, pada menit ke-90, Garnaccio cedera usai terlibat benturan keras dengan pemain Soton yakni Kyle Walker-Peters. Garnaccio kemudian ditarik keluar dan digantikan Bang Indafred. Dikutip dari Manchester Evening News, Garnaccio langsung masuk ke ruang ganti usai ditarik keluar. Lalu, berjalan meninggalkan Stadion Old Trafford, pemain asal Argentina itu harus memakai alat bantu jalan atau kruk. Lalu bagaimana kondisi Garnaccio? Sampai saat ini, Doom ada keterangan yang pasti soal cedera yang dialami Garnaccio. Namun, tak lama setelah laga usai, Eric Ten Hag menerangkan bahwa Garnaccio mendapat tackle yang horor dan harus ditarik keluar agar hal buruk tak terjadi. Garnaccio gak pincang setelah mendapat tackle yang buruk, ujar Ten Hag. Jadi pada akhirnya saya pikir mereka membawa striker lain, yang tinggi. Saya tidak ingin mengambil risiko, kami sudah bermain dengan 10 orang, menjadi mungkin 90 persen, itu sebabnya saya menariknya tapi saya pikir itu tidak terlalu buruk, jelas Ten Hag. Andai cedera Garnaccio parah, kondisi Manchester United bisa kacau. Sebab, mereka sudah kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera dan akumulasi kartu. Saat ini, ada Donny van de Beek, Christian Eriksen, hingga Marcel Sabitzer yang masuk dalam daftar pemain cedera. Anthony Martial juga tidak 100 persen segar. Sementara, Kesemiro akan absen pada 4 laga domestik ke depan. Sekian berita mengenai cedera Garnaccio dan kartu merah Kesemiro. Jangan lupa like, comment and share ya guys.